hai 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 Om Swastiastu Om Swastiastu Om Awiginam Astu Namastuom Om Siritar Aswita Aswiswaha Umar Sedarma dimanapun berada kembali lagi dalam saya Iwayan Suardana dalam channel taksu Tutur Agama Kerukunan dan Suluh Umat yang merupakan program daripada penyelenggara Hindu Kabupaten Luk Timur dan kelompok kerja penyuluh Kabupaten Luk Timur program ini merupakan program pelaksanaan kerja penyuluh Kabupaten Luk Timur dalam rangka pandemi atau COVID yang sekarang ini jadi pada kesempatan hari ini saya mengangkat tema tentang Hari Raya Kuningan tentunya saya tidak sendiri saya ditemani oleh dua orang narasumber yang sudah kepercayaan di bidangnya dan sebelum kita berbincang-bincang tentang makna daripada Hari Raya Kuningan itu saya akan memperkenalkan kedua narasumber saya yang pertama adalah Ibu Dewi Adnyani Om Swastiastu dan narasumber saya yang kedua adalah Ibu Imade Erna Sundari Om Swastiastu Ibu Gimana kabarnya? Ya semua kabarnya baik-baik jadi pada kesempatan hari ini kami akan membahas tema tentang Hari Raya Kuningan tentunya umat sedarma dimanapun berata pasti ingin mengetahui tentang makna atau filosofi daripada Hari Raya Kuningan dan setiap Hari Raya agama Hindu khususnya pasti menggunakan sarana upakara nah pada kesempatan hari inilah kita akan mengulas semua itu jadi saksikan perbincangan-bincangan kita pada kesempatan hari ini pertama saya akan mengarah kepada Ibu Dewi Adnyani tentang apa sebenarnya filosofi daripada Hari Raya Kuningan ini silakan Ibu tanggapi dan kita dengarkan filosofi daripada Hari Raya Kuningan baik, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Hari Raya Kuningan ini merupakan serangkaian dari Hari Raya Galungan yang beberapa hari yang lalu sudah kita lewati untuk Hari Raya Kuningan dirayakannya setiap 6 bulan sekali yakni 10 hari setelah Hari Raya Galungan tepatnya pada sani secara kliwon huku kuningan untuk kata kuningan itu sendiri berasal dari kata uning yang berarti tau atau sutran jadi makna yang bisa kita ambil dari perayaan Hari Raya Kuningan ini adalah kita mengetahui apa sebenarnya itu Dharma atau kebenaran setelah kita mengetahui apa itu Dharma atau kebenaran itu sendiri kita harus mengetahui juga perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam Dharma atau kebaikan Nah secara lebih luasnya makna perayaan Hari Raya Kuningan ini ialah bagaimana kita meneguhkan diri kita kepada ide Sang Yang Gedewasa Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita berjanji untuk berbuat Dharma atau kebaikan bagaimana kita bisa meminimalisir segala sifat-sifat Adharma yang ada pada diri kita Nah untuk perayaan Hari Raya Kuningan ini tentu kita juga mempersiapkan upakara-upakaranya seperti yang disinggung tadi sama Pak Wayan upakara ini mengarah kepada simbol persenjataan kenapa simbol persenjataan? karena kita dalam menegakkan Dharma, dalam berbuat baik tentu butuh persiapan, butuh perlengkapan untuk membentengi diri kita kemudian dalam perayaan Hari Raya Kuningan juga ada beberapa rangkaian kegiatan seperti sama halnya dengan yang galungan kemarin kuningan pun seperti itu nah kita mulai dari Hari Raya Galungan 5 hari setelah Hari Raya Galungan kita perayakan kembali Hari Pemacaan Agung kemudian selanjutnya untuk rangkaian Hari Raya Kuningan kita juga merayakan Hari Penyukeban penyajan kuningan penampahan kuningan dan Hari Raya Kuningan itu sendiri ini sama saja maknanya dengan perayaan Hari Raya Galungan yang sebelumnya kita rayakan nah satu hari setelah perayaan Hari Raya Kuningan ialah Hari Umanis Kuningan ini biasa kita gunakan sebagai momentum untuk simak lama artinya kita bisa menjalin tali persadaraan kepada para kerabat kita pada keluarga kita sanak saudara kita sehingga akan tercipta hubungan yang santih atau damai ya begitulah pemahaman tentang filosofi daripada Hari Raya Kuningan tersebut seperti yang dijelaskan tadi oleh Sibu Dewi Adjani bahwa Hari Raya Kuningan itu jatuh setiap sanis cara keliwon buku kuningan 10 hari setelah Hari Raya Galungan dan kuningan itu memiliki makna uning mengetahui bahwa sifat-sifat yang ada dalam diri kita dan selalu menegakkan Dharma di dalam diri kita nah sekarang saya akan beralih kepada Ibu Erna Sundari bagaimana menurut pandangan Ibu tentang filosofi daripada Hari Raya Kuningan silahkan Ibu baik terima kasih Bapak Wayan Umat Sudharma dimanapun berada betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Dewi tadi bahwasannya sebenarnya Hari Suci Kuningan ini bisa dianggap sebagai resepsi dari perayaan Hari Raya Galungan itu perayaan Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma kita rayakan pada saat Hari Suci Kuningan nah Umat Sudharma yang terbahagia pada Hari Suci Kuningan kita melakukan pengujaan kepada para Dewa dan para Kitaran nah tentunya dengan mengaturkan berbagai macam setagen yang tujuannya adalah kita memohon berkah kesejahteraan, keselamatan kepada Ida Sang Yang Nidilatul nah selain tentunya ada satu hal yang unik pada saat Hari Suci Kuningan ini yaitu persembahyangan kita lakukan hanya dari pagi sampai jam 12 siang jadi di dalam sastra-sastra Hindu dikatakan bahwa energi itu sangat tinggi atau berada pada puncaknya itu hanya dari pagi hingga jam 12 siang jadi energi Pertiwi Apah, Eje, Bayu, Akase atau Panca Mahabuta itu sedang mengalami puncak yang tinggi pada hingga sampai setengah hari saja sebelum matahari condong kebarat seperti itu jadi alasan logisnya itu agar setelah jam 12 siang itu kita sudah memasuki yang namanya Masa Pralina jadi energi yang tinggi tadi sudah kembali ke asalnya begitu juga Dara Dewa Betara Betara sudah kembali ke alam beliau atau kembali ke kayangan seperti itu jadi itulah penyebabnya kenapa di masyarakat sering kali dikatakan sering sekali bertanya kenapa hanya setengah hari saja pada saat merayakan hari Sisi Kuningan seperti itu ya baiklah Mas Dahma dimanapun berada itulah pandangan menurut Ibu Erna tentang hari Raya Kuningan yang merupakan hari dimana pada saat itu adalah pemujaan kepada para Dewa dan kitara turun ke dunia untuk menikmati persembahan yang kita berikan dan uniknya Mas Dahma dimanapun berada menurut pandangan Ibu Erna bahwa Hari Raya Kuningan ini dilaksanakan persembayangan dari pagi sampai jam 12 siang karena pada saat itulah energi alam semesta energi daripada panca mahabuta itu sangat kuat dan lewat daripada jam 12 itu merupakan masa pralina semua para Dewa dan kitara kembali ke kayangan atau kembali ke tempatnya masing-masing nah lanjut kita mengarah ke pertanyaan yang kedua yaitu tentang sarana dan prasarana upekara karena kita sebagai umat Hindu tidak terlepas daripada sarana dan prasarana upekara keagamaan nah pada saat Raya Kuningan ini kita akan menanyakan tentang apa saja sarana dan prasarana upekara yang kita lakukan pada saat Hari Raya Kuningan nah pertama saya akan mengarah kepada Ibu Dewi Adjani dulu silahkan Ibu tanggapi baik terima kasih nah seperti yang sebelumnya saya jelaskan mengenai bahwa dalam perayaan Hari Raya Kuningan persiapan Banten atau upekaranya simbolnya lebih mengarah ke bentuk persenjataan itu kita kembalikan lagi ke makna dari pembuatan upekaranya ialah untuk mempersenjatai diri kita dalam mengaruhi kehidupan kita agar ketika kita menjalani kehidupan sudah ada persiapan ada bekal kita nah untuk jenis upekara yang perlu kita persiapkan ketika hendak merayakan Hari Raya Kuningan ialah yang pertama ada Tamyang nah ini mungkin sudah sangat sering kita dengar kita umat Hindu terutama umat Bali berbondong-bondong dengan sangat sukacita untuk membuat Tamyang dengan sedemikian rupa indahnya jadi Tamyang ini dengan bentuk yang bundar kita buat dari daun janur yang dililit dengan sedemikian rupa menimbulkan perisai kenapa perisai karena perisai ini merupakan sebuah Tameng untuk diri kita diri kita membutuhkan sebuah Tameng untuk melindungi diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik atau adharma jadi ketika kita mengarungi kehidupan Dharma lah yang menjadi Tameng kehidupan kita dengan kebenaran segala yang gelap akan menjadi terang nah untuk kami yang juga dengan bentuk yang bundar dia juga menimbulkan Dewa Tanah Sangat yakni sembilan Dewa penguasa penjuru mata angin jadi dengan Dharma segala bentuk ujian segala bentuk permasalahan hidup yang muncul dari segala arah kita bisa melindungi diri kita segala bentuk ujian itu baik dari sembilan arah kita sudah memiliki Tameng untuk melindungi diri kita agar selalu ada di Dharma kemudian Tameng ini juga melambangkan roda artinya kehidupan kita ini harus selalu berputar dan berjalan ketika kita menjalani kehidupan seperti roda yang berputar nah Dharma lah sebagai pedoman dan landasan yang paling utama kemudian upakara yang kedua secara dari sesarnya adalah banten endongan banten endongan ini berbentuk seperti kompet atau tas tas perbekalan yang kita simbolkan sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan jadi ketika kita mengarungi kehidupan tentu sangat banyak hal yang akan kita temui nah entah itu baik atau tidak jadi kita sudah memiliki bekal untuk menghadapi segala permasalahan apa yang menjadi bekal kita ialah jinana atau ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan kita bisa memilih dan memilah yang mana perbuatan baik yang mana perbuatan tidak baik nah kemudian yang terakhir ialah ter atau sampian ter yang dirangkaikan dengan sampian gantung-gantungan ter ini dibuat berbentuk seperti anak panah nah kenapa anak panah karena dalam mengarungi kehidupan tentu kita membutuhkan persenjataan butuh perlengkapan juga jadi nanti kalau misalnya kita menemukan suatu permasalahan kita sudah siap dengan Dharma kita dengan perbekalan kita dengan persenjataan kita sehingga kita mantap menjadikan Dharma sebagai kedomaan hidup kita nah untuk sampian gantung-gantungan tadi yang saya jelaskan itu adalah sebagai simbol dari penolak bala sebaiknya dalam pembuatan upaka rakyatnya jenis apapun itu wajib ada sampian yang berfungsi sebagai penolak bala nah gunanya ialah ketika kita mengaturkan atau mempersembahkan jatinya sebaiknya kita selalu meminta kita diberikan kesehatan rejeki kemudian umur yang panjang yang tentunya dihindarkan dari segala bala mala dan penyakit mungkin itu yang bisa sampaikan Pak Wayani ya umur yang dimanapun berada itulah penjelasan dari Ibu Dewi Adyani tentang serana dan prasarana upakara yang kita buat atau kita laksanakan pada saat hari raya kuningan yang salah satunya adalah samyang endongan dan ter itu merupakan lambang daripada persenjataan nah sekarang saya akan mengarah ke Ibu Imade Erna Sundari mungkin memiliki pandangan tentang sarana upakara pada saat hari raya kuningan silahkan baik rumah sedarma dimanapun berada jadi untuk sarananya tadi sudah sangat lengkap sekali dijelaskan oleh Ibu Dewi saya mungkin sedikit menambahkan dimana selain sarana-sarana yang disebutkan oleh Ibu Dewi tadi jadi kita juga menggunakan nasi kuning pada saat hari suci kuningan nah jadi memang berbeda bisa hari-hari suci lainnya hari-hari suci lainnya kita menggunakan nasi putih jadi pada saat hari suci kuningan kita menggunakan nasi kuning nah apa sebenarnya makna dari nasi kuning ini ini merupakan simbol dari kemakmuran sebagai bentuk rasa syukur kita kepada ide sang yang biasa karena sudah diberikan kesehatan keberkahan kesejahteraan di hidup ini makanya itu kita simbolkan dengan mengaturkan nasi kuning pada saat hari suci kuningan mungkin itu saja yang ditambahkan karena sudah lengkap sekali yang dijelaskan oleh ibu Dewi tadi terima kasih ya itulah pandangan menurut ibu Erna Sundari tentang sarana dan prasana upakara hari raya kuningan yang pada saat itu kita membuat nasi kuning sesuai dengan nama kuningan nah tujuan dan maksudnya adalah melambangkan tentang kemakmuran rasa syukur kita kepada ide sang yang mungkin sebelum saya mengakhiri pertemuan atau bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini saya akan menunjuk ibu Dewi pesan yang perlu kita sampaikan kepada ide dana atau umat sedarma dimanapun berada tentang hari raya kuningan ini silahkan bu terima kasih umat sedarma yang berbahagia marilah kita memaknai hari raya kuningan sebagai hari untuk eling dan uning sadar dan tahu apa itu kebenaran bagaimana cara diri kita mengendalikan sepertifat adharma yang ada pada diri kita sehingga dalam menjalani kehidupan kita bisa memilih dan memilah yang mana yang baik yang mana yang tidak baik yang bisa kita lakukan nah kemudian jadikanlah kuningan ini juga sebagai momentum untuk meningkatkan serada dan bakti kita kehadapan ides yang dewasa sehingga kehidupan kita dipenuhi oleh energi-energi positif seperti itu Pak benar sekali umat sedarma dimanapun berada marilah mulai dari saat ini memaknai hari raya kuningan dengan eling dan sadar dan selalu kita mendegakkan dharma di dalam diri kita saya Tiwayan Suardana menyampaikan banyak terima kasih kepada narasumber yang keputen di bidangnya yang sudah menyampaikan makna daripada hari raya kuningan dan saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pengurus adat desa kayangan tiga di Puro Dalem desa Kertoraharjo dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penyelenggara Hindu dan Ketua Pok Jaluh yang hadir pada kesempatan hari ini yang mendukung program kerja daripada Pok Jaluh Kabupaten Luuk Timur saya Wayan Suardana pamit undur diri tang hana wong sempurna tidak ada manusia yang sempurna tidak ada gandhi yang atas-ratak saya pamit undur diri dengan pengucapan Prama Santi Om Santi yang mengerap yang mengeri sempurna